Tel canggih kereta cepat Indonesia yang bus tuh dicuri malingnya tuh terdeteksi di CCTV Kalo Kak Batam, kursi-kursi fasilitas umum Kak Pinggir Jalan tuh pun dicuri Kalo Pertamina, rugi terus. Kalo Petronas, untung terus Kok kena serang netizen Indonesia nih, Mak Yu Eh, ngapa pula Eh, netizen Indonesia nih gak suka fakta Kalo kala punya itu fakta, mereka tutup mata Memang betul lah ya, orang-orang Indonesia nih, sebagian lah, bukan semua ya Tak bisa menerima fakta kebenaran Saya tak paham ini kenapa kalian ini selalu menggoreng isu-isu semacam ini ya Itu kasus dari oknum-oknum Orang-orang tertentu, pribadi Bukan semua orang Indonesia macam itu Pandai dikit, ya, pandai sikit lah Jangan case ini digoreng-goreng Ya, ala-ala semua orang di sana itu suci Gak ada yang berdosa Ini tengok nih, warga anda ya Datang ke Pulau Karimun Ke negara kami, curi kota amal Ya, di masjid Memalukan sekali Jangan merasa warga anda semuanya benar gitu loh hidupnya Warga kita gak benar Kota amal Curi kotak amal Curi kotak amal Ini tuh loh, oknum-oknum kalian itu ke Indonesia Ke Karimun Masa curi kotak amal? Jenama kenderaan elektrik pertama Malaysia secara rasminya akan dikenali sebagai Ini ya, kepada netizen-netizen Indonesia yang mengatakan Mobil Proton itu sampah Proton tidak laku di Indonesia Coba anda lihat ini ya Ya emang gak laku Proton akan mengeluarkan Mobil elektrik E-MAS 7 Mobil elektrik Jadi kepada anda netizen-netizen Indonesia yang menghina Coba lihat di negara kita Ya, coba lihat di negara kita Sudahkah negara kita memproduksi mobil elektrik kita sendiri? Di mana anda mengatakan mobil Proton itu sampah dan tidak laku di Indonesia Rakyat-rakyat Malaysia ya, confirm akan bangga Mereka bangga dengan Proton ya Ya kita bangga dengan pidat Malah tank Kita produksi tank Tapi cuma mobil kayak gitu Orang ini ngakunya orang Indonesia Tapi selalu saja membongkar aib keburukan-keburukan negaranya sendiri Dan anehnya lagi dia di Malaysia kalau gak salah teman-teman Di luar negeri Dia terus saja bongkar-bongkar aib negaranya sendiri Bukan membanggakan, malah yang dia banggakan negara yang lain gitu Selain mengeluarkan seri-seri terbaru ya Mereka juga akan segera meluncurkan mobil elektriknya Terbaik ya Emang asli? Terbaik ya Dari Malaysia Jadi kepada netizen-netizen Indonesia yang suka menghina Kita cermin dulu diri kita ini Apakah di negara kita sudah ada keluaran mobil elektrik kita sendiri? Ini adalah fakta yang saya ambil dari website-website permobilan atau perkeretaan Malaysia Yang pertama dari paultan.org Ini membahas, mengulas soal proton emas Proton emas ini adalah yang digadang-gadang Yang sedang diusung menjadi mobil nasional EV Berdenaga listrik murni dari proton Tapi mobil ini sebenarnya Ini katanya website-website Malaysia Bukan kata saya, jangan marah-marah, jangan koyak Ini fakta Mobil ini berdasarkan desain dari Gili E5 Gili Galaxy E5 Jadi ini mobil Tiongkok Yang sudah ada di Tiongkok Merknya Gili Galaxy E5 Itu dibuat, diganti logo, diganti jenamanya jadi proton emas Itu pasarkan di Malaysia Jadi mobilnya-mobilnya Gili Merk-merk Gili Desainnya-desainnya Gili Ini dari paultan.org Halaman bawahnya Halaman bawahnya, bagian bawahnya disini disebutkan Produknya itu didasarkan Gili Galaxy E5 Jadi ini bukan rancang bangun asli dari Malaysia Bukan, tapi dari mobil Tiongkok Bernama Gili Galaxy E5 Ini dari website zigwheels.my Dari website Malaysia Zigwheels.my Tentang mobil-mobilan juga Di sini disebutkan juga Bahwa Proton First EV will likely be A version of the Gili Galaxy E5 SUV Jadi Barangnya sama dengan Jangan mobil Tiongkok Mobil Tiongkok Gili Galaxy E5 Cuma diganti nama sama diganti merek Diganti logo dengan logonya Proton Itu Wah Ini fakta Bukan saya buat-buat Ini website Malaysia semua yang cakap Masalah ini Ya Jadi itu bukan mobil Kalau dikatakan mobil Malaysia Ya terserah yang mengatakan Cuma kalau kita mau bicara fakta Ini mobilnya bukan didesain oleh orang Malaysia Mesinnya bukan mesinnya Malaysia Buatan orang Malaysia Bukan Semua ini teknologi dari Tiongkok Desain-desain juga dari Tiongkok Itu harus diakui Ya Apakah ini mobil nasional Malaysia Iya Kalau menurut saya sih Cuma ganti merek Ganti nama Ganti Ganti logo Apakah ini bisa jadi mobil nasional Silahkan Anda jawab sendiri Saya tidak mau menjawab Nanti banyak yang marah-marah Banyak yang koyak Oke Netizen-netizen Indonesia ini ya Terlalu banyak yang sok tahu Kenapa tuh Sok tahu dengan kehidupan orang Sok tahu dengan negara orang Tapi negara sendiri Buat-buat tak tahu Itulah Negara sendiri kau Memang tak salah lah ya Data-data statistik yang mengatakan ya SDM di Indonesia itu sangat rendah Dia orang Indonesia loh Aduh Masa jabatan Bapak Presiden Jokowi Oktober nih Dah berakhir ya Nah Tahu tak apa warisan yang paling banyak Ditinggalkan oleh Pak Presiden kita itu Utang negara Nah siap-siaplah ya Bapak Presiden selanjutnya ya Menanggung itu semua Heran ya Aku heran Emang Malaysia gak punya hutang Malaysia hutangnya gede juga loh Gak ada negara di dunia ini Yang gak punya hutang mbak Indonesia itu ya Presidennya itu kalau tak silap Ada 7 orang Dari Pak Soekarno Soeharto ya B.J. Habibi Gusdur Siapa lagi Megawati SBY Sekarang Pak Jokowi Ya Udah nak lapan Ya Tapi hutang bertambah Setiap ganti presiden Hutang bertambah Terang update ya Tapi ya Netizen-netizen Indonesia yang sok pandai nih Ya Sibuk ngurusin hutang negara orang Hutang negara sendiri Ya Netizen Indonesia Netizen Indonesia ya Tolonglah Coba berpikir Yang cerdas ya Ya Jangan mempermalukan diri sendiri Di mata dunia Oh enggak kok Dunia udah tau lah ya Indonesia itu seperti apa ya Walaupun kalian katakan ya Indonesia negara maju Indonesia negara maju Tapi ya Daya pikir rakyat Indonesia low Ya Paham Wah Negara sendiri dikitulin Ini jawaban saya buat Kak JP Dan semua fansnya Yang sangat membanggakan Betapa tingginya nilai Tukar mata uang ringgit Terhadap mata uang-mata uang lainnya Ya Tidak benar bahwa Mata uang ringgit yang nilai tukarnya Lebih tinggi daripada negara lain Itu mencerminkan bahwa Malaysia itu Pasti lebih kaya daripada negara lain tersebut Contohnya adalah Korea Oh enggak Enggak Satu ringgit Malaysia Kalau ditukar ke mata uang Korea Berdasarkan website xe.com Ini dari website xe.com Itu ternyata mendapatkan Angka 301,63 Ya Satu ringgit Malaysia Kalau ditukar ke Korean won Mata uang Korea Selatan Itu dapatnya 301 lebih won Ya Nah ini Ini menunjukkan mata uang ringgit Lebih tinggi nilai tukarnya Tapi apakah negara Malaysia Lebih kaya dari Korea Selatan Ya bukan Bukan begitu faktanya Korea Selatan yang lebih maju Dan lebih kaya dari Malaysia Ya Banyak warga Malaysia yang bekerja Secara haram Secara ilegal di Korea Ini beritanya Dari tanggal 18 Maret 2018 Ya Dari tempo.co Ribuan warga Malaysia tinggal Ilegal di Korea Selatan Bisa dicari sendiri di Google Gata Gata Banyak warga Malaysia Jadi pekerja ilegal di Korea Selatan Berita yang kurang lebih sama Itu tanggal 5 April 2018 Dari tribunbatam.id Ya Dari tribunbatam.id Sama Ya Jadi meskipun Korean won Itu lebih murah nilai tukarnya Dibandingkan ringgit Malaysia Toh Kalau ditukar Kedalam ringgit gaji-gajinya Di Malaysia Sama di Korea Selatan Kalau dibandingkan Jauh lebih banyak Di Korea Selatan Sebab itu Banyak warga Malaysia Yang jadi pendatang asing Tanpa izin Atau overstay di Malaysia Lalu kerja ilegal Overstay di Korea Dan jadi pekerja ilegal Di Korea Selatan Ya Ini adalah Dari berita Bukan saya cakap Saya buat sendiri Beritanya Ya Jadi semoga Kakak JP Dan kawan-kawan Yang satu frekuensi Dan para fansnya Tolong Tolong Belajar ilmu ekonomi Tolong belajar geografi Ya Tolong baca banyak berita Supaya Anda Paham Ya Bahwa nilai tukar mata uang ringgit Yang sangat tinggi itu Bukanlah sesuatu yang patut Dibangga-banggakan Karena apa Kalau ditukar ke ringgit Kerja di negara lain pun Boleh gaji yang jauh Lebih banyak dalam ringgit Misalnya kerja di Jepang Kerja di Taiwan Ya Kemudian kerja di Hong Kong Kerja di Korea Boleh dapat gaji lebih banyak Jadi belajar dulu ilmu ekonomi Supaya kalau bikin konten itu Tidak menjadi bahan pertawaan Oke Terima kasih semuanya Yang merasa konten ini bermanfaat Bagikan posting ulang komentar Berikan like Yang belum follow Silahkan follow Bila jantung pisang Membanding-bandingkan Dengan negara orang Kalian koyak Ya Kalian macam caceng kepanasan Tak boleh terima Tapi Kalau presiden Yang membanding-bandingkan Dengan negara orang Ya Kalian diam Kenapa? Kenapa korang tak berani Mengkritik dia? Kalau pejabat-pejabat Indonesia Yang membanding-bandingkan Negara Indonesia Dengan negara luar Kalian diam juga Kenapa jantung pisang Yang mengkritik Negaranya sendiri Kalian koyak Kenapa? Kalau pejabat-pejabat Indonesia Yang mengkritik Kau tak suruh Dia keluar dari NKRI Kenapa? Kalau jantung pisang Yang mengkritik Kau suruh Jantung pisang keluar Dari negara Indonesia Kau siapa? Kau siapa? Lemah gemulai Kau siapa juga? Jadi lain kali ya Kalau berbicara Gunakan Yang dalam kepala nih Ada fungsi lagi tak Dalam kepala engkau nih? Ini saran saya Buat semua WNI Yang ada di luar negeri Yang selalu nyingir Nyingir kepada negara sendiri Nyingir kepada pemerintahnya Nyingir kepada politisinya Dan lain-lain Saran saya adalah Pulang kampung Lalu calonkan diri Menjadi kepala desa Kalau desanya jadi Elok-elok Cantik Maju Makmur Nah boleh mencalonkan diri Jadi bupati Atau wali kota Sudah sukses Jadi bupati Wali kota Naik lagi Jadi gubernur Gubernur Naik lagi Jadi presiden Kita nak tengok Kerjanya macam mana Ya Kalau cuman begini Begini Semua orang juga bisa Ya Saya ini loh Saya ini gak berani Mengkritik siapapun Ya Kepala desa Kemudian wali kota saya Atau gubernur saya Atau presiden saya Saya gak berani Mengkritik mereka Ya Saya hanya bisa Memberikan mereka saran Ya Ini ada ide-ide bagus Kira-kira ini Bisa Menjadi masukan Buat Anda Ya Itu saran Saya gak berani Mengkritik Karena susah Memang mengatur Sebuah negara Atau sebuah Komunitas Tidak mudah Kalau begini doang Itu mudah Siapapun bisa Melakukan itu Dan orang-orang Yang suka Nyinyir ini Khususnya Yang mengkritik Politikus-politikus Dan orang-orang Yang sedang berkuasa Itu Biasanya Nanti Kalau jadi penguasa Kelakuannya juga Setali tiga uang Mereka cakap Soal nepotisme Tapi begitu Sudah duduk Di kekuasaan Mereka juga Melakukan hal yang sama Itu biasanya Kayak begitu sih Dramanya Kita sudah hidup Terlalu lama Di dunia ini Kita sudah terlalu banyak Melihat berbagai macam Drama-drama politik Jadi Gak terlalu terheran-heran Nah Yang kita seringkali Lihat adalah Pengamat bola Kadang-kadang Kita ini sebagai Orang awam Orang yang gak mengerti Caranya main bola Kadang-kadang kita bisa Jadi pengamat bola Yang luar biasa Luar biasa banget Oh harusnya Tendangannya Sekian derajat Kemiringannya sekian Kecepatannya sekian Dari sisi begini Tekniknya harus Begitu dan begitu Tapi kalau disuruh Turun di lapangan bola Disuruh main bola Gak bisa menendang bola Gimana caranya Gak bisa Nah itulah manusia Sekian seringkali Nyingir Tapi kalau disuruh kerja Mendapatkan tanggung jawab Dan amanah Yang sama Yang mereka juga Bingung Ini gimana Cara ngerjain Kerjaan ini Oke Semoga ini bermanfaat Direnungkan oleh semua orang Khususnya yang sedang Berada di luar negeri Khususnya yang berada Di Malaysia Nyingir boleh Mengkritik boleh Tapi kalian sanggup Enggak Mengerjakan itu Kalau gak sanggup Jangan Kalau gak bisa amanah Gak bisa profesional Jangan Terlalu banyak mengkritik Nanti kalau anda Suatu hari Mendapatkan rejeki Atau takdir Menjadi pemimpin Di daerah anda Atau di desa anda Dan anda sendiri Melakukan banyak kesalahan Yang anda berikan Anda kritik Anda kecam Kepada pihak-pihak lain Nanti anda akan Dipermalukan Itu saran saya Jadi saran saya Tolong jangan terlalu Banyak nyinyirnya Banyak kerja Kurangi nyinyir Oke terima kasih Semuanya yang merasa Konten bermanfaat Bagikan Posting ulang komentar Berikan like Kalau canggih kereta cepat Indonesia Yang wush itu Dicuri Malingnya itu Terdeteksi di CCTV Kalau Kak Batam Kursi-kursi fasilitas umum Kak Pinggir Jalan itu pun dicuri Bisi-bisi dia itu ya Kalau di Singapura Fending mesin dia itu Dicuri juga Tidak Ya sediakan fending mesin Isi dia buah Sayur ke Ataupun minuman Kali ini di Singapura Fending mesin dia isi dia emas Tak hilang pun dicuri Kau janganlah bandingkan Indonesia Dengan Singapura Kalau Indonesia sama Malaysia Kalau Petronas sama Pertamina Boleh gak dibandingkan Kalau Pertamina Rugi terus Kalau Petronas untung terus Kau kena serang netizen Indonesia Eh gak apa pula Netizen Indonesia ini gak suka fakta Kalaupun itu fakta Mereka tutup mata Saya tak paham ini Kenapa kalian ini Selalu menggoreng Isu-isu semacam ini Ya Itu Kasus dari oknum-oknum Orang-orang tertentu Pribadi Bukan semua orang Indonesia Macam itu Pandai dikit Ya pandai sikit lah Ya Jangan case ini Digoreng-goreng Ya Banyak juga warga anda Yang melakukan perselingkuhan Lalu menjadi ani-ani Ya Dan juga jadi simpenan orang Orang kaya Jadi istri kedua Istri siri dan semacamnya Banyak Warga sendiri macam itu Banyak Anda gak mau cakap kan Jangan Pura-pura Seolah-olah Semua orang disana itu suci Gak ada yang berdosa Ini tengok nih Warga anda Ya Datang ke pulau Karimun Ke negara kami Curi kota amal Ya di masjid Memalukan sekali Ya Jangan merasa Warga anda semuanya benar gitu loh Hidupnya Warga kita gak benar Ya Jangan ada stereotype Ya Ini saya ambil dari Kepribadia.com Ini warga anda mencuri Di masjid ya Kota amal Di masjid ya Kota Cakap kaya Cakap pandai Cakap negara kami Makmur dan sebagainya Banyak kerja Macam itu ya Tengok nih warga anda curi Curi kota amal Ya Kenapa dia tak kerja Di negara sendiri Cari rezeki yang halal Kenapa dia datang ke negara kami Mencuri semacam ini Ini memalukan sekali Malu kan Jadi saya harap ya Kalian semua Jangan menggoreng isu-isu ini Ini isu-isu pribadi Dan ini hanya dilakukan Elek oknum-oknum Tertentu Tidak semua orang Indonesia Macam ini Anda harus paham Oke Terima kasih semua Yang merasa konten Bermanfaat Bagikan komentar Posting ulang Dan yang belum follow Silahkan follow Terima kasih Kasus-kasus jenayah Itu terjadi dimanapun Ya Jadi tak usah heran Emangnya warga negara anda Tidak ada yang melakukan jenayah Jadi pencuri Jadi maling di negara orang pun Banyak Macam ini Ya Mohon maaf ya Ini dari antara news Kantor berita Indonesia resmi Tanggal 25 Juni 2021 Tajuk Ya Penjaga pantai Indonesia Mengamankan kapal pencuri ikan Asa Malaysia Dan Filipina Ya Jadi warga anda pun Banyak yang mencuri di negara kami Mohon maaf Ya Jangan saja Jangan seolah-olah Warga Indonesia saja yang Berbuat jenayah di negara anda Warga anda pun banyak Berbuat jenayah di negara kami Nah ini dari website RRI Radio Republik Indonesia Ya Tanggal 30 Julai 2024 Ya Warga negara oknum Warga negara anda Menyelundupkan Narkoba Dadah Ya Menyelundupkan narkoba Ke Wilayah Indonesia Ini merusak Generasi muda kita Ya Meracuni Generasi muda kita Ya Ini banyak warga anda Yang melakukan pekerjaan Macam ini Jenayah Ini Ini sangat Sangat Teruk Ini perlakuan semacam ini Jadi jangan Seperti Warga anda itu Tampak sebanyak baik-baik Banyak yang melakukan Kejahatan di negara kami Juga Ya Ini lebih serius Ya Kejahatan ini Sangat serius Ini merusak Generasi muda kami Oke Yang belum follow Silahkan follow Yang merasa Kondanin bermanfaat Boleh bagikan Yang mau komentar Boleh Yang berikan like Terima kasih Tentang pembantu rumah tangga Yang dari Indonesia Yang bawa lelaki bangla Dua orang masuk Rumah majikan Dia tuh ya Tetap masih ada orang Yang membackup Ya Jadi teman-teman Untuk ada kokori Kokori itu membantu Untuk Apa ya Speak up Begitu Ini Er juga Tengah punya warga negara Indonesia Kerja di Malaysia Tetapi selalu Aib-aib Negaranya sendiri Itu dipongkar-pongkar Gitu loh Ada juga Content Creator tadi ya Mengatakan bahwa Indonesia itu Kalau ada ini Tutup mata Pertamina rugi terus Petronas untung terus Katanya kayak gitu Ya Dia juga bongkar Bahwa ada Yang di kereta cepat Itu dicuri Orang Indonesia yang nyuri Ya orang mereka sendiri Masa ke Indonesia Cuma Curi kota kamar Kan kacau banget Kalian itu loh Oknum-oknum kalian itu Ke Indonesia Ke Karimun Masa curi kotak amal Aduh katanya Orangnya cerdas Orangnya IQ-nya tinggi Masa Curi kotak amal Ini lucu Ada penjelut penarkoba Jadi sebenarnya teman-teman Semua kejahatan Oknum-oknum itu Ada dimanapun Di negara manapun Pasti ada kejahatan Siapapun Jadi jangan menganggap itu Mereka Kita itu baik-baik sendiri Alim-alim sendiri Gitu Jangan kayak gitulah Iya kan Semua kejahatan itu Ada dimana-mana Indonesia teman-teman Sebagai warga negara Indonesia Yang cinta terhadap negaranya Nasionalis kita Itu diuji Dengan hal-hal semacam ini Ya Boleh kita Memberikan ide Kritik terhadap negaranya sendiri Itu boleh Tapi jangan sampai Aib-aib itu Teman-teman Ya Allah Gak dibongkar-bongkar Gitu Seolah-olah kita itu Tidak punya yang namanya Rasa nasionalisme Kritik itu ke dalam Jangan dibongkar ke luar Gitu loh Maksudnya seperti itu Jangan hanya karena kita ingin Mendapatkan follower Dari negara tetangga Atau Memang kita itu ingin menjadi Dinaturalisasi Oleh negara lain Sehingga harus menjelek Menjelekkan tanah airnya Tumpah darahnya Begitu Janganlah Jangan Jangan Ya Untuk ada kokori Luar biasa kokori Membongkar Semua Fakta itu dengan data Jadi dengan Data Bukan hanya keluar-keluar Cuap-cuap Tapi tanpa data Keren kokori Harus ada di kokori-kokori Yang lain Gitu Banggalah Terhadap negara sendiri Meskipun ada Banyak sekali Kekurangan-kekurangan Yang ada di negara kita Kita tidak Pungkiri itu semua Tetapi Ya Berikan pandangan positif Orang lain Yang ada di luar negara kita Terhadap negara kita Gitu loh Jangan Sampai malah Negara kita itu Ditinggelamkan Persepsi mereka Menjadi negatif Terhadap negara kita Janganlah Kita itu lahir di Indonesia Besar di Indonesia Makan Minum Perak di Indonesia Dari kecil tuh Masa kita keluar negeri Cuma untuk Menjelek-jelekkan Membongkar Aib-aib Dari negara kita Kan lucu Itu namanya Malin kundang Bagaimana tanggapan kalian Teman-teman Tentang Mbak-mbak Yang itu tadi Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh